seandainya Al-Husin tidak dikubur disitu maka Karbala sama dengan tanah Abang di Jakarta hanya karena Al-Husin terbunuh disitu maka dia menjadi tanah suci kenapa? karena keberkahan Husin keluar terus sampai 24 kilo sebelah kanan 24 kilo sebelah kiri, 24 kilo depan dan belakang mereka meyakini karamahnya orang omayat-mayat dan karamah tersebut berkat tersebut keluar sampai-sampai mereka mengatakan bahwasannya dianjurkan untuk makan tanah Karbala sebagai obat saya tidak tahu kalau obat batuk berapa sendok sehari saya tidak tahu tapi mereka mengatakan dalam buku mereka tanah-tanah tersebut sebagai obat dan ini ditiru oleh orang Indonesia ini ditiru oleh orang-orang Indonesia ada orang yang tidak boleh meninggal tanahnya diambil sampai habis tanahnya mau amruk diparuh lagi tanahnya ini kebiasaan mereka ini anehnya anehnya mereka ya mengkafirkan Aisyah RA anehnya mereka menyatakan Aisyah sebagai pezina yahi kalau tanah saja dapat berkah gara-gara jasad Husin yang tanah tersebut tidak kena langsung tanah satu kilo dari kuburan Husin apakah kena langsung Husin? tidak tapi apa namanya? nyetrom nyetrom sampai satu kilo sampai dua puluh empat kilo bagaimana dengan Aisyah RA yang dicium oleh Nabi SAW yang ditiru oleh Nabi SAW apakah tidak mengalir berkah Nabi kepada Aisyah? sebaliknya mereka mengatakan Aisyah pezina mereka menyatakan Aisyah kafir mereka merayakan hari kematian Aisyah bahkan di Youtube mereka menyatakan kita berbahagia ini hari kematian Aisyah kenapa kita bahagia? karena Aisyah pada hari ini dilemparkan oleh Allah kerana akan jahannam kita berbahagia maka bersyukurlah kepada Allah SWT jadikan ini adalah amal soleh sebagai wasilah agar doa kalian dikabulkan saya nonton acara mereka langsung seperti ini oleh kali ini para diri matilah SWT logikanya seharusnya mereka benci dengan tanah Karbala dan ini yang benar tetapi lah Al-Husin sampai di Karbala maka dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya apa nama tempat ini? kata para sahabatnya Karbala kata Al-Husin karb pun wa bala karb artinya kesulitan dan bala adalah bencana dia mengatakan saya akan ditimpa dengan bencana Husin menampakkan ketidaksukaan dengan tanah ini ada firasat dia dia akan dibunuh disini tidak suka dengan tanah ini sekarang malah dijadikan malah diagungkan tanah ini maka saya katakan seharusnya mereka bahagia dan berterima kasih kepada para pembunuh Al-Husin karena seandainya mereka tidak bunuh beliau maka tanah tersebut hanya menjadi tanah biasa oleh karanya para hadirnya mati wa subhanahu wa ta'ala pada tanggal tersebut 10 Muharram maka kita disunahkan kaum muslimin untuk berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran Nabi dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dan ini sunnah sebentar lagi mungkin akan kita dapati sekarang sudah di penghujung bulan Dhul Hijjah maka sebentar lagi masuk bulan Muharram dan saya ingatkan tanggal 10 disunahkan bagi kita untuk berpuasa sebagaimana Nabi salallahu wa ta'ala memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati